Perkenalkan, nama saya Alif Syafil Adam, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika 2014 atau kelas Pendidikan Fisika C 2014. Pada video ini akan membahas tentang solusi dari buku Mathematic Method in the Physical Science, Karangan Mary L. Bowas, Chapter 2, Seksyen 9, Nomor 30. Pada soal kali ini, kita akan mengubah nilai dari soal yang kita punya, yaitu harga mutlak dari E pangkat akar 3 min I menjadi bentuk umum, yaitu RE pangkat I Theta. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, dengan mengetahui nilai dari E pangkat akar 3 min I harga mutlak, bisa kita ubah bentuknya menjadi harga mutlak dari E pangkat akar 3 dikali E pangkat min I. Sama dengan, E pangkat akar 3 dikali harga mutlak dari E pangkat min I. Nah, untuk nilai harga mutlak dari E pangkat I, bisa kita ubah bentuknya menjadi akar dari E pangkat min I dikali E pangkat I. Sama dengan, sama dengan akar dari E pangkat min I plus I, sama dengan akar E pangkat 0 sama dengan 1. Dan kita notasikan, bentuk E pangkat akar 3 dikali harga mutlak dari E pangkat min I menjadi persamaan 1, dan akar E pangkat 0 sama dengan 1 menjadi persamaan yang kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka bisa kita tentukan, bahwa nilai E pangkat akar 3 dikali harga mutlak dari E pangkat min I, sama dengan E pangkat akar 3 dikali 1, sama dengan E pangkat akar 3. Dan kesimpulannya adalah, kita bisa mengubah bentuk dari harga mutlak E pangkat akar 3 min I menjadi E pangkat akar 3. Terima kasih. Terima kasih.